Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan Untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group Saat ini sudah bersama saya, Sri Agustina, askadik pemberitaan harian umum Lampung Post Tapi sebelum kita membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini Serangan virus corona makin menjadi Hingga 28 November 2020, COVID-19 di Lampung telah menginfeksi 3.717 orang dan merenggut nyawa 176 orang di antaranya Bukan melandai, tren pandemi terus naik Imbawan dan sosialisasi tidak mempan mendisiplinkan masyarakat Tata hidup normal baru tidak dilakoni sesuai rambut 3M Yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir Satu-satunya langkah paling masuk akal untuk mengendalikan angka konfirmasi adalah ketegasan Sikap tegas telah lebih dulu ditunjukkan oleh pemerintah pusat Kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung beberapa waktu lalu Membuahkan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat Kasus itu juga berimbas pada lengsernya Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ando Nowari Sangsi pencopotan itu amat beralasan karena kerumunan risikan memunculkan klaster baru Tiap orang bisa menjadi carrier virus corona Meski tanpa ada fisik dan gejala Hal itu dipertegas melalui keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107 Menkes 382 2020 Tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum Dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19 Bahwa demi alasan perlindungan Harus ada penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat Yang beresiko tertular COVID-19 di tempat umum Perilaku beresiko itu antara lain Berkerumun, tidak menggunakan masker Serta merokok di tempat dan fasilitas umum Berkaca dari sikap pusat Satgas COVID-19 Bandar Lampung juga mulai menunjukkan ketegasan Tim patroli Satgas memubarkan aktivitas perdagangan Di sebuah toko fashion di Jalan ZA Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Pada hari Jumat 27 November 2020 Ketegasan itu menjadi harapan baru bagi Bandar Lampung Yang sudah dua kali terjerembab ke zona merah Semua pihak tentu sepakat kegiatan ekonomi di masa pandemi harus tetap berjalan Namun, faktor itu tidak bisa membenarkan pengabayan terhadap keselamatan umum Keamanan dan kesehatan harus tetap ditempatkan di atas segalanya Titik temu antara aktivitas ekonomi dan pencegahan COVID-19 Adalah dengan menerapkan protokol kesehatan Adaptasi kebiasaan baru berdasar protokol kesehatan menjadi tantangan bagi semua pihak Termasuk untuk pengusaha maupun konsumen Ketegasan Satgas Bandar Lampung juga dibutuhkan Untuk menindak kerumunan milenial di kafe dan tempat nongkrong malam hari Utamanya saat weekend Fakta menunjukkan banyak sekali titik di Bandar Lampung yang abai pada protokol Kerumunan anak muda leluasa merokok dan makan bareng dalam jarak fisik yang berdekatan Itu adalah momen paling berbahaya karena berpotensi ada penularan melalui droplet Masyarakat menunggu tindakan tegas berikutnya dari Satgas Sebab hari ini ketegasan jadi kendali Oke Mbak Cici, untuk tajuk Lampung POS kali ini dengan judul ketegasan jadi kendali Tentunya kendali untuk COVID-19 Memang seperti apa kondisi COVID-19 atau corona yang ada di Provinsi Lampung saat ini Mbak Cici? Baik ya Bahwa perkembangan COVID-19 di Indonesia termasuk di Lampung itu terjadi eskalasi Atau terjadi peningkatan Lampung sudah menembus angka 3.700an lebih Sementara itu yang terkonfirmasi yang positif Sementara yang meninggal jumlahnya mencapai 700an orang Ini yang harus diwaspadai dan himbawan saja tidak cukup ya Tapi harus ada kendali yang lebih kuat yaitu penegasan penegaan sanksi protokol kesehatan tadi Oke Mbak Cici, ini kan semakin hari apalagi di bulan November seperti ini ya Ini memang penambahannya cukup signifikan, bertambahnya cukup banyak Memang sebetulnya Fetomena ini seperti apa Mbak Cici bisa dijelaskan tentang COVID-19 saat ini? Ya, ini kembali kepada pola dari masyarakat dan kesiapan dari Satgasnya sendiri untuk melakukan terus sosialisasi dan pengendalian dengan tegas Kenapa? Karena selama ini mereka yang abai terhadap protokol kesehatan Tidak menggunakan masker, masih kerap berkerumun tanpa protokol kesehatan Itu hanya disangsi yang bisa dibilang ala kadarnya Hanya push up, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Hormat bendera Hormat bendera, itu kan dianggap tidak membuat mereka menjadi malu lagi Tapi sudah biasa, nah ini yang harus diubah Jadi memang harus ada lecut yang lebih keras Karena apa? Karena kalau sudah mereka sadar, oh iya ya katanya Ini kesehatannya diutamakan, kemudian ada sanksi denda misalnya Mereka kan berpikir dua kali untuk melakukan, mengabaikan protokol kesehatan tadi Oke, nah jadi untuk itu, apakah Satgas ini termasuk agak sedikit lambat tidak sih Mbak Cici Untuk mengeluarkan ketegasan-ketegasan yang bisa menjadikan dali COVID-19 di Provinsi Lampung? Sebenarnya itu dilematis juga bagi mereka ya Tapi sebenarnya kalau berpegang pada aturannya Dan masyarakat juga memang perlu terus-terusan ya Ada yang sadar, tapi banyak juga yang merasa Saya tidak apa-apalah, apalagi banyak OTG ya Orang tanpa gejala, anak muda sekarang tanpa gejala Itu lebih senang abai Menganggap COVID ini hanya ya biasa-biasa saja, tidak ada Tapi kalau begitu sudah ada kejadian, mereka baru sadar, oh iya ternyata benar-benar ada Nah, aturannya sudah ada Satgas juga memang perlu energi besar ya Untuk melakukan tugasnya Dan mereka juga harus percaya diri dalam menertibkan masyarakat ini Demi keamanan bersama tentunya ya Oke Untuk ketegasan dari Satgas sendiri Mbak Cici Sekarang apa yang dilakukan Atau akan apa yang dilakukan Untuk memang menekan atau mengendalikan penyebaran COVID-19 Apa yang dilakukan oleh Satgas di Provinsi Lampung Tapi tahan dulu Mbak Cici Kita jeda senenang, nanti kita akan kembali untuk melanjutkan tajuk Dan membahas tajuk kali ini Memirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana Kami akan kembali untuk membahas tajuk Lampung pas kali ini Dan tetaplah bersama kami